Halo selamat pagi semuanya Disini Saya akan membagikan sedikit Tutorial Cara membersihkan Sepatu bola Nampaknya seperti ini Ini habis kotornya Olor banget Habis main kalau pas hujan-hujan gini Pasti kalau habis main bola Itu pasti kotor sepatunya Nggak mungkin ya kotor Kalau tidak kotor berarti dia nggak ikut main bola Bawah samping Samping juga Disini Saya akan memberikan sedikit Tutorial Bagaimana cara membersihkan Sepatu bola dengan Biaya yang cukup murah Dan tertunya terjangkau Ini saya akan Menunjukkan Apa saja yang dibutuhkan Yang pertama kita butuh Namanya Vanis Vanis Contohnya seperti ini Ini vanis Ini harganya Sekitar Berapa? 10 ribu Mungkin 10 ribuan Bisa didapat di warung-warung Kalau ada yang kecil Pakai yang kecil aja Itu cukup Ini kan adanya yang segini Ya putihnya yang segini Untuk selanjutnya kita butuh yang namanya Sampo Kita butuh sampo Kita boleh pakai sampo Atau boleh pakai Sabun Sabun mandi Sabun mandi cair boleh Mungkin itu saja Yang bersama ini Alatnya belum Untungan dari bahannya Kita butuh Lap Fiber Terus di Apa Marketplace banyak Di Shopee Di Tokopedia Banyak sekali yang jual ini Murah Atau boleh pakai Baju-baju kalian Yang udah gak pernah Kamu pakai Boleh dipakai Yang kedua Yang selanjutnya Kita butuh sikat Ada sikat besi Ada sikat gigi Terserah Mau pakai yang mana Dua-duanya Disarankan Soalnya sikat besi ini Itu apa Sikat besi ini Untuk menyikat Bagian pool Ini ada Rak-rak Membandel nih Kita sikat Pakai sikat besi Selanjutnya kita butuh tempat Buat nyampur radahnya Sama air Cukup Oke Kita lanjut Ke step berikutnya Oke Step yang pertama Kita harus Melepas Sari sepatunya Terlebih dahulu Oke Setelah kita lepas Sari sepatunya Yang pertama kita lakukan Yang sudah membersihkan Bagian bawahnya Bagian bawah ini Membersihkannya Cukup pakai air Kita sediakan air Kita sediakan air Habis itu kita gunakan Sikat yang Asar Sikat yang asar Kita langsung Nah Sampai seperti ini Jadi kan bersih Bersih Sebersih Itu cuma pakai air Ini Sampai benar-benar bersihkan Sampai benar-benar bersih Ya Ya Kalau dikasih air yang banyak Gak apa-apa Yang penting Tanpa sabun dulu ya Ini pakai Cuma pakai air biasa Kita bosak-bosak Kita bosak-bosak dulu Biar beraknya ini Sudah agak Apa ya Agak soft gitu Baru kita Guyur Guyur aja Kita guyur aja Ini bersih Simpel Sudah bersih Setelah ini Kita baru Lap Kita lap Suatunya Bagian bawah ini Kita lap dulu Lap Mikrofiber Atau lap Apapun Yang penting Bisa Ngelap Bisa ngelap Ya bro Sudah Sudah Itu step yang pertama Kita mencuci bagian Full bawah Sepatu dulu Oke lanjut Ke langkah berikutnya Kita lanjut Ke langkah berikutnya Sama-sama kita Tempat Siapkan tempat Dulu Kita ambil Dua sampo Dua saset sampo Kita tuangin Semuanya Oke Opsional Pokoknya Jangan banyak-banyak Juga jangan terlalu sedikit Kita tuangkan Setelah Sampo Mau apa aja Pokoknya Sampo aja Setelah itu Kita gunakan Vanis Kita ambil Vanis Kita tuangkan Satu tutup Tambah lagi Bang Kasih air Nggak bang Kasih air Dikit aja Saya dikit Oke Segini jadinya Juga Setel Banyak Sisi Cukup Aduh Kita campur Sampai merata Kita Aduh 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 Kira-kira Seperti gini Ini Nanti Pengaplikasiannya Cukup Mudah Oke Kita langsung Ke pengaplikasiannya Sama Saya ambil Sepatunya Kotor banget Kita ambil Satupun Sama Vanis Kita kosok Langsung Kita kosok Kita kosok Bagian-bagiannya Yang bagian-bagian kotor Kosok aja Udah Sih Habis itu Kita langsung Lap aja Kosok Langsung Kita lap Lap Mikro Oke Kita lanjut Setelah Bagian Moncongnya Ini Depannya Setelah Setelah itu Kita lap Langsung Kita lap Tanpa Perlu Dibilas Langsung Lap Sangat Sangat Gampang Hahaha Ngapain Sudah Dibilas Oke Kita lanjut Lagi Ke bagian Samping Aduh Aduh Masah Masah Telap To Yang Dib gaining Tepang 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 Kik Tepang 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 Injilas Setelah itu kita lap lagi Terima kasih telah menonton Setelah itu baru kita ke lidahnya Lidah itu bagian ini kita pakai Kita bersihkan Kita harus juga bersihkan Biar bersih menyeluruh Sekarang di bagian dalam Bagian dalam ini kamu bersihkan juga boleh Cukup sama langkahnya Ini dikeluarin dulu ke lubang Biar bersih Ini dikeluarin aja Kosok Sama setelah kita sikat Kita lap lagi Bisa kita lihat langsung bedanya Yang belum Yang udah Kelihatan gak Jauh ya Sekali ini Nanti kita tunjukin fotonya Before actornya Aku tunjukin Ulang ini langkah yang sama Dari samping dulu Depan Samping lagi Belakang Lidah Baru dalam Oke Langsung saja Dari video oke Pelan-pelan Habis disikat Langsung ngelap Lihat Oke Ya itu tadi Nah Selesai Yang satu Yang dua Dua sepatu selesai Bersih Nah kita lihat Kita balik dulu Nah Anda lihat Sebersih apa Ini Nah ini sepatunya Lihat Bersih banget Bersih banget Ini udah Benar-benar Bersih Bersih Bawah juga Oke kan Bersih Ini cuma Udah-udah dikit Nanti kalau ada Nogar-nogar dikit Tinggal dibersihkan lagi Disikat lagi Dilap lagi Ya itu tadi teman-teman Cara Membersihkan Sepatu Saya menggunakan Mills Apa ini Triton Triton FK Yang bawah ini Ada lekuk-lekuknya Yang biar seksi Ini Sebenarnya sama aja Sama sepatu-sepatu yang lain Cuman mungkin Dari sananya Ada di Power kayak gini Biar Apa ketika kita Mendang Antara Sepatu dengan Bula ini Lebih Apa Lebih mencengkram Sepatunya Mencengkram Ketika kita mendang Mungkin Powernya Akan lebih bertambah Cuman Akurasi Kembali ke Si penendang Dimana Mereka mengenakan Bagian sepatu Kepada bola Kalau depan Ya mungkin Bisa kemana-mana Atau Kita kembalikan Ke Si penendang Lagi Mungkin itu Dulu teman-teman Cara Membersihkan sepatu Oh iya Untuk penyimpanan Sepatu Sekalian Berapapun Harga sepatu Kita Itu kan Belinya Pakai uang Dan ketika Kita beli Sepatu itu Kalau Saya Sebagai kaum Kaum Mendang Mending Kalau beli Sepatu itu Beli sepatu Yang murah Tapi awet Ya Contohnya Brands Mills Ini Brands baru Di Indonesia Lokal Fred Dan tentunya Belum ada Di KW Belum di KW Untuk masalah Sepatu Untuk jersey Udah banyak KW Tapi untuk sepatu Sepertinya Mills ini Belum ada Yang KW Belum ada KW Jadi ini Murah Ini Sekitar Harga 390 Udah Dapet Di Shopee Pai Shopee Pai Di Shopee Di keranjang Orang Udah Dapet 390 Udah Dapet Sepatu Kayak Ini Awet Lokal Fred Kembali Ke Lokal Fred Banggakan Produk Indonesia Karena Belinya Pakai Uang Berapapun Harganya 1 1 Juta 900 500 Tentunya Kita harus Merawatnya Karena Untuk Kau Mendang Mending Itu Beli Sepatu Gak Mungkin Beli Dipakai Satu Dua Kali Jebol Nanti Gak Mungkin Kau Mendang Mending Gak Bakalan Milih Sepatu Yang Kayak Gitu Kenapa Karena Iman Uangnya Kita Nyari Uang Susah Kita Beli Sepatu Buat Kita Main Ya Mungkin Setengah Tahun Atau Satu Tahun Kita Main Bola Dengan Sesuatu Yang Sama Makanya Kita Harus Merawatnya Misal Teman Teman Setelah Main Bola Ya Diusah Akan Dibersihkan Berapapun Harga Sepatunya Kenapa Karena Kalau Kita Enggak Mersihin Sepatunya Nanti Kotorannya Membandel Terus Lemnya Ini Juga Bakalan Ngelupas Kenapa Bisa Ngelupas Karena Kotoran Kotoran Ini Terus Habis Main Kotor Nih Taruh Luar Ruangan Habis Itu Hari Berikutnya Main Lagi Dipakai Tanpa Dibersihkan Kira Kira Nih Bakalan Cepat Terus Karena Kalau Kita Misal Kita Punya Motor Gak Kita Rawat Mesti Motornya Bakalan Rusak Sama Sepat Pun Kita Harus Membersihkannya Keuntungan Selanjutnya Setelah Kita Bersihkan Selain Lebih Awet Kita Akan Lebih Pede Untuk Main Di Lapangan Berikutnya Pertandingan Berikutnya Kita Akan Lebih Pede Kita Cium Pun Baunya Wangi Bayang Bayangin Aja Besok Kalau Kita Main Kita Lagi Pakai Sepatu Bau Apa Ini Ini Sepatunya Tidak Dibersihkan Kaus Kakinya Tidak Dicuci Pakai Terus Bau Bau Pernah Teman Teman Pasti Banyak Yang Menjumpai Sepatu Teman Teman Pemain Bola Yang Fun Football Terutama Yang Pakai Sepatu Terus Pakai Kaki Terus Bau Langsung Bau Kecium Bau Bau Aneh Itu Kan Tanda Tanda Kaus Yakin Dicuci Setelah Dipakai Sepatuh Olahraga Tempat Berkeringat Tempat Berkumpul Penyakit Terutama Kuman Kuman Banyak Kalau Kita Bersihkan Jadi Untuk Menjaga Kesehatan Juga Keuntungan Selanjutnya Menambah Kepedian Kita Sepatunya Kita Bersih Terutama Untuk Pemain Pemain Fun Football Di Luar Sana Yang Foto Itu Adalah Nomor Satu Skill Nomor 99 Ini Menopang Hasil Fotonya Karena Kalau Sepatunya Bagus Sakinya Bersih Jersinya Bersih Itu Fotonya Akan Lebih Bagus Oke Nah Untuk Perawatannya Setelah Kita Cuci Kita Diamkan Dulu Biar Benar Benar Ngering Walaupun Kira Kita Lap Pake Microfiber Itu Udah Kering Nah Sejujurnya Untuk Penyimpanan Untuk Penyimpanan Kita Bisa Menggunakan Saddlesuse Atau Apa Pokoknya Kayak Gini Namanya Saddlesuse Beli Di Shope Harganya Rp25.000 Murah Sekali Dipakein Gini Masukin Biar Apa Biar Ininya Juga Stay Seperti Ini Nanti Waktu Mau Main Juga Bawa Segini Dua Duanya Dua Duanya Di Bawa Kayak Gini Bawa Aja Ke Lapangan Ke Lapangan Taruh Depan Copot Kalau Ada Teman Teman Kalian Yang Jaya Banget Dikasih Sepatu Murah Karena Sepatu Murah Itu Kita Harus Ngerawat kalau sepatu mahal aja gak dikasih kayak gini malu dong kita bisa beli neck harga 900 ribu tapi kita gak punya kayak gini malu dong mesti neck 900 ribu kita habis pake kita taruh udah besok main lagi gak dipulisikan ya mending kayak gini kan ya murah sepatunya bersih terus ketika mau main awet oke teman teman itu saja tutorial dari bang Jack disini telah setelah memberikan tutorial mencuci sepatu menggunakan ramuan yang sederhana bisa kalian dapatkan dimana saja murah dan tentunya bisa bersih kan cuci sepatu kan harus bersih kalau murah dan mahal pun ramuannya gak bisa bersih ya sama aja terima kasih udah menonton video ini bila ada salah kata bang Jack minta maaf jangan lupa komen like dan subscribe ya share video ini ke teman teman kalian supaya apa supaya teman teman kalian teredukasi untuk merawat sepatunya oke sampai jumpa di video selanjutnya sekian matur sukma dadah salam olahraga jaya selamat menikmati selamat menikmati